Nah sahabat bonsai hari ini kita ada bahan loa ya, bahan loa ini hasil cangkok dulu yang kita pecah batang Jadi hari ini saya akan menata akar dan memilih beberapa percabangan dari bahan bonsai loa ini ya Nah jadi ini untuk polybagnya sudah kekecilan dan ini juga untuk akar sudah lumayan pembesarannya Ini juga kambionnya beberapa sudah mulai agak menutup-menutup seperti itu ya sahabat bonsai Nah ini juga untuk pertumbuhannya lumayan bagus, lumayan subur, lumayan subur sekali Oke sahabat bonsai kita lanjut ke tempat lainnya, kita ke tempat dulu Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi di channel Sona Bonsai Bali Apa kabar hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai Nah di video kali ini saya akan mengganti polybag dari bahan loa ini ya, wah sorry saya robek Kita ke akar dulu Nah ini adalah hasil pecah batang ya sahabat bonsai Nah untuk pecah batang seperti ini sahabat bonsai juga bisa cek di kolom deskripsi, saya sudah sematkan untuk video cara pecah batangnya Nah ini hasil cangkok sahabat bonsai ya, bisa di stek bisa di cangkok ya ini, kawat saya lepaskan dulu Nah seperti biasa kebanyakan bonsai saya, gaya yang saya tampilkan adalah gaya informal Ini untuk rakarnya, wow Sudah banyak-banyak sekali ya sahabat bonsai Nah ini saya akan bersihkan dulu ya Nah keluar cenderung cepat sahabat bonsai dalam pertumbuhannya Jadi untuk pengontrolan kita harus putih sekali, nah contohnya seperti ini Akar yang menumpuk seperti ini jangan dibiarkan Nah ini cuma berisi alat seperti ini ya sahabat bonsai ya Jadi sekarang kita akan ganti alatnya Kita pakai plastik ya, supaya lebih gampang diatur Supaya lebih gampang dikunci pakai kawat Ini untuk akar, kita pakai sedikit Supaya tidak terlalu panjang seperti ini Untuk beberapa cabang akan saya seleksi ya sahabat bonsai Nah cabangnya saya seleksi Nah jadi seperti ini ya Hanya beberapa saya tinggalkan untuk cabangnya Dan ini untuk batang, kita pecah lagi nanti Dan ditatai ya sahabat bonsai Nah ini masih disegel, sisi batu dibawahnya ya Oke saya ambilkan pisau dulu Nah jadi yang baru bergabung di video saya jangan lupa Seperti biasa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan nomor subscribe-nya Dan nyalakan nomor lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Tentunya subscribe-nya gratis Dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini Terima kasih sahabat bonsai buat yang selalu support dan selalu stay di channel saya Dan kita lanjut saja ke videonya Nah jadi sahabat bonsai Sekarang saya akan melakukan sedikit pecah Batang ya Penambahan pecah batang pada bahan bonsai loa ini Nah ini semuanya hidup sahabat bonsai ya pecahnya Dan akarnya pun sudah dengan besar Jadi kita pecah lagi Jangan lupa like, share dan subscribe-nya Nah seluruh saya setelah di pecah seperti ini Kita lanjut ke penataan akarnya ya Jangan lupa like, share dan subscribe-nya nah jadi saya akan selamat menikmati semuanya sabar untuk saya lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ya sahabat muta untuk mendapatkan perakaran yang sempurna seperti ini dan ini tinggal kita tanam dulu dan ini tinggal kita tambah media lagi ya nanti baru kalau sudah misalnya belan untuk besar akarnya baru kita angkat lagi dan saya akan melihatkan untuk perakarannya sabar untuk saya tinggi lagi sedikit nah seperti ini ya nanti saya tambah kasir malang lagi untuk diatasnya supaya tidak tumbuh rumput liar nanti ya biar tidak tumbuh rumput liar dan ini untuk perantingannya seperti ini sabar untuk saya untuk perlenganannya dan saya juga akan tambah kawat sedikit ya nah seperti ini ya sabar untuk saya untuk gerak dasarnya dan ini nanti akan tumbuh pertumbuhan disini karena tunasnya memang kalau loa dia tidak akan beriringan ya seperti sanjang ini tunasnya tidak sempurna dia ada satu tinggi satu lebih rendah ya nah ini nanti tumbuh tunas disini nanti untuk di lengan disini nanti tumbuh nasnya disini dan disini ya disini nanti ada tunas dan ini untuk bagian bagnya nanti disini ya bag lengan ketiga kalau ini mungkin tidak dipakai ya nah jadi itu dia sahabat bonsai tips dan trik untuk mendapatkan akar sempurna dari bahan bonsai loa ataupun bahan bonsai lainnya jadi tahap awalnya seperti ini dan ini harus memang memang di kontrol ya sahabat bonsai untuk akarnya supaya lebih balance supaya tidak menumpuk supaya merata dan terlihat lebih sempurna nah jadi sekian video dari saya semoga bermanfaat tetap tiada kesehatan tetap semoga dalam berkarya sampai jumpa di video saya selanjutnya salam bonsai pemula dan salam satu obi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati